Ada E-nya Hai pemirsa Lagi di Belanda dengan Empo Maudi Kusnaidi Lebih banyak yang manggil Po Maudi atau Po Jainab Jainab lah Setelah sidul Iya kan setelah sidul itu udah dari tahun 94 Ada yang gak tau nama asli Mbak Maudi gak? Setau Maudi Lebih kenal Jainab Suka ada yang manggil aku Sarah Salah lagi Ada yang manggil Jainab Ada yang manggil Maudi Kusherawati Waduh itu campur nama Inet Maudi sama Maudi Maudi Ayuna gak tapi ya? Beda ini Beda generasi ya? I wish Barangannya sama Maudi Wilhelmina jaman dulu Oh iya iya Gak tau deh nih anak Tau tau Googling googling kalo gak tau Kita flashback dong ke tahun Berarti join kan season 2 ya kalo sidulnya Iya 94 Itu setelah Ini tadi kalo ngobrol sama Bang Rano Po Maudi ini ditemukan di majalah Gak sengaja lagi buka-buka majalah Iya lagi kan waktu itu masih foto model gitu Kalo None tahun berapa? 93 Oh setahun setelah itu ya? Jadi masuk sidul tuh setelah selesai tugas None Oke Terus apa namanya lagi cinta-cintanya sama Betawi Cinta-cintanya sama Jakarta gitu Eh gak tau ini dipanggil sudah jadi anak Betawi Oh seneng banget Kalau? Kalau? Kalau dulu gak ikutan sidul? Gak sekolah di Amerika Oh iya? Nyusul kakak aku Emang dulu plannya kuliah? Iya Jadi Pas lagi ditawarin sama Bang Rano itu Nanya Kamu mau pergi ke Amerika? Sekolah apa mau disidul nih? Oh itu keputusan lumayan ini juga ya? Waktu itu kan bingung juga ya Gimana ya Cuman waktu itu kan udah 1 tahun kuliah di UI kan? Iya Masih S1 tapi? D3 Oh D3 Kan tanggung lah 2 tahun lagi Jadi selesaiin dulu sekolah di UI Terus Sambil syuting sidul Gini Eh gak tau ini sampai sekarang Masih syuting sidul Jadi ya udah deh Kemarin kan soalnya Kuliah di D3W sambil jalanin tugasan Jurusan apa sih? Mungkin saya secara Perancis Oh Oke Berarti kalau gak masuk entertainment sekarang Maudie jadi apa? Jadi Maudie juga sih Di bidang Waktu itu cita-citanya sekolah Ambil advertising Kalau gak Tekstil Oh Belum masih di Fisip berarti ya? Basem-basem balik semak Oh berarti Oh Maudie ini senior gua doang? Belum apa emang? Gua broadcast Oh iya Belum ada kan waktu itu Ya belum ada Tapi kan ya satu turunan Turunan di Fisip kan? Fisip Aku di sastrenya Kan gebarat gua join kan Fisip sama bahasa Oke Nah ini kalau untuk acting-acting sendiri di sidul ya Hari Hari Kayaknya kasian banget gitu hidupnya Zainab ya Bukan lagi Terpedaya Udah ngejar-ngejar Itu kalau adegan nangis-nangis itu Apa sih? Gimana sih? Itu tuh Itu juga pertanyaan yang sama loh Pas kemarin gua ngeliatayang ulangnya gitu ya Itu kalo Gua biasa sih nangisnya kayak gitu Gua ngapain ya gitu Itu harus Butuh emosional ngapain dulu untuk Apalagi kalo udah dimarahin sama Ibu ya Nama nyokap Tapi waktu otos you think kayak Gak tau ya Gak tau ya Gua juga pas di kemarin Pas di tangan yang kas Karena kita yang ulang Karena kita yang ulang Karena menjelang titil-titil di movie ini Jadi kayaknya banyak yang nonton gitu Terus banyak yang kirim-kirim Cuplikan-cuplikan gitu Terus ngeliat ini Gua bisa ya nangis-nangis begitu ya Gua bisa ya gimana ya caranya begitu ya Lupa juga Gak tau gimana itu Tapi emang gak punya basic acting kan Sebelum masuk sidul Pertama kali sidul itu ya Eh pertama kali masuk syuting bener tuh ya di sidul itu Gak kepikiran juga Waktu itu cuman niatnya cuman Ya udah deh sambil Pengen tau kayak gimana sih Sinetron tuh syuting tuh kayak apa sih Belajar gimana Masih muda ya 19 tahun waktu itu 19 tahun semua dicoba Nah di umur 19 Itu tuh udah pasti Maudi itu jadi Wanita paling terkenal saat itulah Gak Iyalah Mau Zainab udah salah Gila Gua kan selalu nontonin sekeluarga Obesi udah dateng Ntar aja kita lanjutin ya Pemir saya Iya udah mau masuk Oh ya tapi sebelum ini Kita mau ini dulu Ngasih tau Jangan lupa nonton Sidul The Movie 2 Agustus di bioskop kesayangan anda Yes Oke terima kasih Tadah Tadah